Jalan guys, dingin guys, nyemrang, kita akan mau ke masjid Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi nih di channel Danan Wahyu Dan pastinya masih di travel vlog series jalan-jalan ke Rusia Nah kalau kemarin kita udah keliling-keliling St. Petersburg Hari ini kita masih ada satu lagi untuk keliling di salah satu kota ikonik di Rusia Kira-kira kita kemana ya guys hari ini Ya udah untuk kamu yang penasaran langsung aja disimak video ini Dan yang belum subscribe channel Danan Wahyu Langsung aja disubscribe dan dinyalakan loncengnya Biar gak ketinggalan video seru dari Danan Wahyu Hari ini cuaca di St. Petersburg itu bagus banget guys Matahari bersinar tapi tetep angin Masih berhambus kencang sampai rasanya menembus tulang Tapi kita tetep semangat loh guys hari ini Karena salah satu desainasi kita adalah benteng bersejarah Yaitu benteng Petrus dan Paulus Nah uniknya benteng ini dia tuh secara posisi di tengah satu pulau gitu Nah secara view-nya pasti kece banget Nah untuk kamu nih yang pengen tau Gimana penampakan bentengnya bagian dalam Ikutin aja ya vlog aku di vlog ini Tapi karena memang benteng ini berada di satu pulau Yang dari ujung sana itu ya Kita jalan dulu guys ke sisi pulau bagian barat gitu Dan kita coba lihat ada apa disana Apakah ada spot foto menarik? Hmm? 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 Sebenernya sangat pintar sebuah tipu tuh kayak pulau-pulau gitu lah yang dihubungkan oleh beberapa jembatan. Jadi secara suhu sih memang relatif lebih dingin gitu. Karena dari Moskow. Karena kan pulau anginnya juga lumayan kenceng gitu. Tapi menyenangkan kota ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masuk nih ke Benteng yang harga tiketnya sekitar Rp. 700.000 ya? Rp. 700.000 alias Rp. 140.000. Setelah kita foto-foto nih di sebelah barat Benteng, kita jalan lagi menuju utara gitu. Karena ternyata pintu yang buka adalah pintu utara. Lumayan jauh guys dan ke desa sampai di pintu nggak terlalu banyak wisatawan gitu. Hanya ada satu mobil fans dan mungkin masih pagi ya. Jadi suasana juga masih sepi banget dan mungkin orang menghindari karena memang udaranya dingin banget gitu. Apalagi angin pantainya tuh kerasa banget. Ternyata di alun-alun Benteng ini ada sebuah gereja dan beberapa bangunan lainnya gitu guys. Seperti perkantoran lah gitu. Karena ini kan memang kompleknya sangat luas dan gue pikir kalo untuk mengelilinginya ya butuh waktu satu hari gitu. Tapi tetep dingin ya Allah. Kita mau berdiket banget. Berapa sih harga deket ya? Oh heise. Ini ini nih. Gratis nih. Sekompleknya. Oh ternyata tadi tuh yang di luar baru pagernya benteng guys. Belum bentengnya. Nah ini kalo mau masuk bagian dalam benteng yang juga merupakan museum. Kayaknya harus beli tiket nih disini. Tapi gue gak tau kenapa hari ini tiketingnya itu tutup. Kayaknya sih memang hari ini tutup. Atau mungkin kita yang terlalu pagi. Gue gak tau sih. Tapi kita tetep aja lah buat keliling-keliling kompleks ini. Karena memang areanya juga bagus dan beberapa spot foto juga keren lah. Setelah puas keliling-keliling. Nah kita keluar benteng nih guys. Cari spot lain yang kira-kira kece buat dikunjungi dan buat foto-foto. Kira-kira kece buat dikunjungi dan buat foto-foto. Kira-kira kekir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir. Untuk menghangatkan tubuh akhirnya kita bersepakat buat jalan menuju Masjid St. Petersburg dengan jalan kaki guys. Gak naik taksi. Biar badan agak panas dikit. Ya aslinya juga gak punya duit kali ya. Gak sejujurnya sih emang agak tanggung juga gitu. Jadi ya sudah lah ya. Kita jalan kaki dan temen gua udah di ujung depan sana guys gitu. Mereka jalannya kebut banget gitu. Dan gua sih nikmatin sambil foto-foto kanan kiri atas bawah dan luar dalem pastinya. Jalan guys, dingin guys. Nyemrang. Wuh. Kita akan mau ke Masjid. Jadi sepanjang jalan kita banyak nemuin museum guys gitu. Dan jujur sih gua agak-agak geregetan aja ngeliatnya. Karena jujur ya kalo ngeliat museum kayaknya pengen mampir terus ngulik-ngulik informasi tentang sejarah. Tentang kebiasaan orang-orang yang ada di kota tersebut. Ya tapi apadah ya ya kita gak punya banyak waktu. Jadi kita cuma numpang absen aja seperti ke salah satu destinasi berikut ini. Backlight. Backlight Cong. Oh iya guys ini kita gak langsung masuk ke dalam masjid tapi kita langsung ke bagian terjauh yang menampakkan background masjid. Karena kita emang cari posisi foto yang bagus dan abis ini kita bakal masuk ke dalam masjid. Piacen Piacen Tempang. Piacen Tempang. Ketiga. Piacen tempang. Piacen Tempang. 4 5 5 5 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karena kita travelingnya di musim dingin, jadi lebih banyak melihat pemandangan pohon-pohon merangga seperti ini guys. Ya kalau secara generasi pemandangannya semua hampir sama ya gitu. Tapi jujur sih gue juga menikmati karena kan di Indonesia gak ada nih pemandangan yang kayak gini. Tapi kebanyakan jalan akhirnya kita lapar guys. Nah akhirnya kita hunting ke FC lagi. Ya secara hanya itulah ya yang harganya cukup terjangkau dengan kami gitu. Ayam dengan kentang goreng hanya 99 rubel saja. Karena sekarang musim dingin ya jadi cuman tampilannya gini-gini doang guys. Tidak ada yang semewa gitu. Pemukan kering makannya masuknya pun gratis. Jadi sekelah ya. Tukul yang baru pertama kali kesini wajib lah datang ke tempat ini. Kita sempat istirahat sejenak di sebuah gerai KFC dan menikmati makan siang. Nah abis ini kita akan ke destinasi berikutnya. Kira-kira apa ya? Yaudah ditungguin aja jangan kemana-mana. Dan pastikan diri kamu masih menyimak Travel Vlog Series Rusia dari Danan Wahyu. Oh ini yang tak seberapa itu. Eh tapi bagus lah. Bagus-bagus. Yang gini-gini alikonik loh. Menuntaskan keinginan temen gue buat ngeliat kapal perang berusia seribu. Pokoknya gue tonton 1900. Dan udah banyak apa ya namanya. Banyak sejarah, banyak histori di kapal ini gitu. Tuh bapak itu tuh yang langsung beginilah depan kamera. Begitulah. Jadi sebenarnya kapal Aurora ini dipungsikan juga sebagai museum. Nah tapi karena kita yang gak punya banyak waktu yaudahlah ya. Kita foto-foto di depannya aja seperti pasangan priwet ini. Ya bedanya kalau dia berpasangan kita aja jombloan aja guys. Tapi tetep lah foto-foto kita juga gak kalah keren dengan mereka yang priwet disini. Gak, kami gak naik kesini gak, gak ada yang naik kak, lelah kak. Kami lelah. Gak cukup waktunya kak, ee. Karena jangan ketemu kamu itu satu jam kak ee dari sini. Kami caru waktu. Kalian gak ada aplikasi? Gak bisa. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak travel vlog series jalan-jalan ke Rusia bareng Danan Wahyu. Dan perjalanan belum usahai karena habis ini kita juga masih akan menuju spot selanjutnya. Nah biar gak ketinggalan, kamu langsung aja subscribe channel Danan Wahyu dan nyalakan loncengnya. Akhir kata Danan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!